musik 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 oke tendangan sama apa, tonjokan? oh terserah kamu, aku rela kamu pukul dan kamu tendang hai sebentar, sebentar, sebentar aku mau nanya hei hei ini gue jadi siapanya wulensi bapak masa jadi bapak pak ayo latihan bukan bapak mas, kenapa gak suami sih jadi bapak aja, nasibmu memang menjadi bapakku yaudah aku jadi bapak jadi bapak dari anak-anak kamu ya ayo latihan dulu, latihan-latihan ya kan sat sat uuuh cincin hahaha taruh taruh kalo mukul pake tangan kanannya, takutnya cincin yang dari gue rusak lagi lagi lagi, oh ini wah, oh iya nih iya gini dong pak ah lemes banget, jadi gak bisa latihannya jadi gak ini gak bisa full gak makanya aku mau nanya kamu mau gak jadi yang kedua buat aku karena? gak mau jadi yang kedua di kartu keluarga aku hai cewe hai cewe kenalan dong? kok udah yang menyaingi kecantikan aku? eh, bagaimana sih? udah laki banget, udah maco banget emang pak, peran lu laki disini? aku pakai bibir merah? gak ada, mana ada aku tuh mau bodain kamu itu bibirnya kenapa pink? hmm? nyium panci panas hei, kamu mau gode-godain dia? dia ini anak aku saya mau kenalan aja pak mau kenalan? iya pak kok yakin banget mau kenalan nama saya punya kelebihan apa? dia nanyain aku sukanya olahraga aku sukanya olahraga tuh, dia suka cowok-cowok yang kuat tuh, jadi aku senang cowok-cowok yang emang kuat coba nih, coba kalau kalian tahan banting, tahan tendangan, tahan tonjokan aku pegang gini, pegang kamu lah yang kupilih coba harus kuat masa bapaknya yang terkuat dia lah yang akan kupilih jadi kekasih-kekasih dulu ya nanti kalau cocok baru suami, oke iya sayang kok udah takut duluan gak takut itu namanya andeng andeng-andeng apa namanya kalau begini andeng-andeng andeng-andeng matai lala tahan lah jangan mundur-mundur dong tahan aja ini kayak gini kalau gak bisa ditendangan ayo pelan-pelan dihitung dulu kak yaudah jangan cak agresif jadi cewek nih iya saat tiga ya eh tak dulu deh ini pemotretan apa olahraga kenapa harus gitu biar kita bisa siap aneh dong emang gitu kan kita siap satu dua tiga gitu cocok satu dua ooooh kamu dia tenaganya kuat banget cewek ayah tenangnya kenceng lagi pak yakin pak coba sebelum saya mulai pertanyaan ada penyakit oistoporosis satu dua tiga wah wow gue yang lindu kok jadi dia yang lonceng sih kuat banget sih kok jadi dia yang lonceng kok kalau nahan gitu baru lagi ya pak gimana ada yang lebih kuat pak coba ayo lagi coba kok kayaknya gak ngaruh api-api tahan coba 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 eh ini ada bayaran tambahan gak sih capek deh pokoknya kalau mau deketin dia harus sehat harus bukan karena dia ini jago olahraga ya pak saya sakit gimana pak hehehe pusing pak oh kamu pusing iya pusing kenapa karena cowok dia kamu harus bisa ngalahin pacar dia kalau mau deketin dia cowoknya dia ini atlet wah tampan tinggi besar dan jago gompa aku gak masalah harus ninggalin dia untuk cari pengganti baru yang lebih baik aku gak masalah panggil pacar kamu ya mau liat dulu pacar kamu kayak gimana Alexander ini apa ini deket deketin berani-berani Pak, saya mau tanya kekuatan cowoknya sama nggak coba? Ayo buktiin dulu. Coba dong. Buktiin, buktiin. Buktiin jangan bikin gue malu ya, Yang. Satu. Ini pacarnya, bener. Ayo, ayo. Emang kenapa? Kemarin diurut ke cengklak gara-gara main game. Namanya urat tua. Jangan bikin malu ya, Yang. Aku udah gembar-gemborin kamu loh. Iya. Ayo. Gak tau sejarahnya. Ayo, tendang. Wow. Baik-baik lu. Oh, kan? Udah, jangan kebanyakan ya. Takutnya nggak kuat diurut. Kemarin aja abis ngangkat bola pakai kaki nggak mah? Guari. Sangat tinggang. Kuat ya pacarnya ya? Kuat dong. Selain itu, dia ini suka, anak saya suka cowok yang romantis yang jago gombal. Oh iya. Iya. Kalau dia udah nggak ada yang lawan. Tapi gue mau ngakak dulu ya. Kenapa? Sian banget jadi bapak gue. Gue harusnya jadi pacar lo ya. Hah? Maunya? Maunya. Ini pacar lo nih. Coba Alexander kamu gombalin dia. Iya kak. Siapa namanya Alexander? Alexander. Iya kan soalnya kan dia akan turun. Lo kalau mau kakak kame dia bisa nggak gombal? Bisa? Lo mah. Lo dulu kan? Dulu. Kalau Alexander mah udah terbukti dari namanya Alexander kar. Itu emang turunan setengah Eropa yang emang romantis banget. Pasti bentukannya kayak gitu orang Eropa? Lihat dong. Bajunya bunga-bunga. Kan udah ketahuan orangnya romantis. Kurang apa gue. Ini emang gombal. Tapi seperti gue bilang. Aku nggak apa-apa mesti meninggalkan dia kalau ada yang memang lebih. Oke saya akan gantiin si Alexander. Beribu-ribu bintang di langit. Kayaknya lagunya omak ini. Cuma satu yang mencahaya sih. Beribu-ribu. Beribu-ribu bintang di langit. Nek gombal lu. Lu gimana sih? Wulan Guritno tuh lahirnya di Inggris. Di Inggris. Ya kan kamu lahir disana kan? Kamu tau. Aku tau lah. Aku tau segala hal tentang kamu. Kan kamu. Gak kaya lah kan ke bapak gue. Iya. Kalau lu. Lu lihat lahirnya di Inggris. Lu gombal pakai bahasa Inggris. Kamu tau nggak artinya I love you. Aku yang gombal ini. Gliatnya kesono. Gliatnya kesono. Ini agak-agak nih. Artinya I love you apa? Kan peranya bapak. Gue jadi-jadi. Ya nggak aku lagi contoh. Artinya I love you apa? Aku cinta kamu lah. I miss you artinya apa? Aku kangen kamu. Kalau laki-laki yang akan selalu melindungi kamu. Baik suka maupun duka. Artinya apa? Maksud lo? Gak tau artinya. Itu kan bahasa Indonesia. Enggak. Bahasa Inggrisnya apa? Oh I always wanna protect you. Oh salah. Apa? Yes I am. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya saya. Bahasa Inggrisnya saya. Bahasa Inggrisnya saya. Sayang dong. Gomba? Hanya orang-orang tertentu yang paham. Gomba itu lu? Lu paham nggak tadi? Paham. Apa? Aku cerita sama dia katanya gitu. Lah kok gue? Kamu tau gak suara ayam gimana? Petok, petok, petok. Kalau suara kerbau? Mo. Kok dia yang jawab? Suara anjing? Kalau suara beruang? Salah. Mana? I love you. Kamu jangan langsung-langsung ya. Wulan Guritno itu jangankan masyarakat biasa, artis juga banyak yang ngefans sama Wulan Guritno. Masa iya pak? Nih ya kita lihat ya. Kita punya artikel ada artis yang ngefans sama Wulan Guritno. Ini dia. Tuh. Wah, Wulan Guritno jadi idola Ari Lasso sejak remaja. Nah tapi ya itu bingung deh, waktu itu kan ngefans sama Wulan Guritno sejak remaja. Iya. Kalau Ari selalu remaja gue bayi dong. Ya maksudnya dari Wulan Guritno remaja, Ari Lasso itu udah ngefans. Kalau aku juga ngefans sama Mas Ari masalahnya, pokoknya semua kisah cinta aku irinya oleh lagu-lagu Mas Ari. Berarti kita ini ya, cocok ya Mas Ari ya. Nah selain cocok, ini ada komen-komenan juga waktu di Instagram nih ya kita lihat. Tuh, fotonya Ari Lasso. Apa itu komen itu? Captionnya idola masa remajaku Wulan Guritno yang masih nampak remaja. Wulan Guritno komen, Mas Ari gemes ah captionnya. Awww. Balas-balasan caption komen-komenan. Bener. Eh mbak ini dong, yang aku kan juga posting, kok kata-kata aku gak disampilin. Aku juga posting dengan kata-kata indah juga. Oh sama Mas Ari juga? Iya, karena kamu cemburu pak. Enggak, bukan begitu. Nih aku. Nih ya, kita udah tersambung sama seseorang. Siapakah dia? Halo, selamat malam. Halo. Nih. Itu suara ini dong, halo. Ini fansnya Wulan Guritno juga nih dari. Mas Ari, aku mau nyanyi buat Mas Ari. Halo Mas Ari. Kuterima surat. Mas Ari, itu beneran ya. Ngefans sama Wulan Guritno. Kebalik aku yang ngefans sama Mas Ari. Mas Ari, apa yang? Yaudah kalian ngomong sendiri apa? Kalian ngomong sendiri aku diem deh. Iya, makanya kita mau tanya Mas Ari, sejak kapan ngefans sama Wulan Guritno? Emang iya Mas Ari? Aku mau. Nah, ya udah jawab Wulan aja yang jawab deh. Silahkan lang. Mari dong yang jawab. Enggak, enggak. Aku mau dengerin. Gini, yang pertanyaan pertama tadi ya. Tidak ada postingan Ari Lasso, itu yang tidak asli dan tidak keluar dari hati. Wow. Wow. Memang tepat menjadi seorang musisi dan penulis lagu yang begitu dalam. Bener. Dan bermakna. Berarti beneran ngefans. Apa? Eh, sejak kapan Mas? Sejak remaja aku masih. Sejak remaja? Aku ngefans dia sejak... Bukan. Wulan kan enggak mudah-mudah banget juga sih medirya dibanding aku. Ya, usianya kita beda berapa? Aku 47. Aku 39. Iya, enggak beda jauh. Enggak beda jauh dong. Berarti Mas Ari remaja Wulan itu kelas 2 SD. Bukan. Gini, Denny, Denny yang baik. Siap. Dengerin. Denny yang baik. Yang pernah ngutangin aku 2 miliar. Hari Lasso TV. Gimana Mas? Silahkan jawab Mas. Jadi, saat tahun 95 kalau enggak salah ya. 95 berarti Wulan itu umur berapa Wulan? 17 ya? Enggak salah ya? 95. Ya, sekitar itulah. Ya, sekitar 15 kayaknya. Ya, ya. Atau mungkin 96 ya. Jadi Wulan ikut salah satu ajang. Apa ya? Gadis sampul atau cover girl atau... Gitu-gitu deh kompetisi model remaja. Oke. Aku foto-foto buat majalah remaja kali ya Mas Ari ya? Berarti Mas Ari udah ngefans dari masih ikut lomba-lomba model gitu. Udah tahu gitu ya? Iya. Karena kita kan sesama model waktu itu kebetulan. Oke. Oh iya kita ketemu di ajang iya bener-bener. Ajang model. Bener. Oke. Dan buat aku saat itu ya gini. Wulan ini kan perpaduan ya antara Indonesia sama Inggris gitu loh ya kan. Iya. Dan selera musikku itu kebanyakan selera musiknya grup-grup band Inggris seperti Queen, Deep Purple. Wow, sama dong Mas Ari. Gitu. Oke. Jadi terwakili lah oleh sosok Wulan yang mohon maaf kalau salah kata itu gak terlalu bule gitu. Indonesianya kuat tapi keren gitu loh. Oke. Nah Mas Ari ini saya ngeliat di samping Mas Ari ada gitar. Bisa kali nyanyiin lagu apa gitu yang menurut Mas Ari pas buat Wulan. Ini gitar gak ada senarnya ya. Tau kan aja Mas Ari. Ada itu Mas senarnya. Weh. Jangan lupa. Gara-gara Covid. Kenapa Mas? Tapi kenapa kalau Wulan yang pengen dinyanyiin bukan yang Wulan yang ngomong ya. Oh ya udah. Kamu yang minta Mas Ari. Mas Ari itu lagu-lagunya mengiringi setiap kisah hidupku dari remaja sampai menikah. Menikah kan selalu udah happy ya. Iya. Masa-masa galau ini dan segala macem pokoknya kisah cintaku tuh diiringi Mas Ari. Kalau sampai dinyanyiin langsung sama Mas Ari. Aku berbunga-bunga deh. Oke pertanyaannya. Iya. Berbunga-bunga sama suamimu atau sama siapa? Yang nyanyi Mas Ari tapi ternyata otaknya kemana-mana ya Mas? Enggak dong. Iya percuma dong. Suara Mas Ari itu membuat setiap wanita berbunga-bunga Mas. Mas mau nyanyi gak usah diragukan. Mas Ari. Kalau live itu ada durasinya Mas Ari yang menghormat. Yaudah. Yaudah aku last aja. Mas dikit Mas. Jangan lupa subscribe Ari Lasso TV. Ada Mas Barco. Tuh udah dipromongin nyanyi dong Mas. Mas satu menit lagi Mas dikit aja Mas. Ada Mas Farto ada Mas Aziz juga ya itu ya? Ada. Kenapa? Ada Mas Aziz. Ada Mas Farto ada Anwan. Aju copot. Bentar ya. Oke. Wah. 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 Mas Ari. Mas Ari. Beneran mau ke Pondok Indah? Pondok Indah rumah nenek gue. Tapi jangan. Oh. Mas Ari katanya ada. Di Pondok Indah sih banyak tempat. Mas Ari katanya ada program nih. Di Pondok Indah banyak tempat untuk ketemuan loh. Tuh. Tuh. Mas Ari kita ada program di Trans7 ya Mas Ari ya? Ya tapi aku gak tau lah. Karena aku nih kan penyanyi ya. Jadi ya agak aku tolak-tolak dikit lah gitu lah. Sombong ya. Mas Ari ke OVJ lah main-main Mas. Duh ini udah main nih. Ya kan yang kesini. Ke studio ya. Ya udah sekarang ya. Aku berangkat ya. Waduh. Lucu terus Mas Ari. Tapi ulang-ulang bareng. Bareng aku ulang ya. Pulangnya bareng aku. Padahal maunya barang. Yaudah. Mas Ari Lasso. Terima kasih banyak ya. Kita tunggu di studio. Sebenernya ulang. Ulang aku udah chat kamu aku ya. Mas Ari kira-kira berjanjian. Emang janjian. Berjanjian. Ya collab dong. Mas Ari channel YouTube-nya seru banget ya. Mas Ari kan lagi booming. Aku kan newbie. Oke. Newbie minta tolong sama. Sama YouTuber talk. Yang lagi gebiar. Ya Mas Ari terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Sampai ketemu lagi. Ya sama-sama. Studio. Oke nanti kita lanjut lagi. Halo Mas Tarto. Ya. Kapan-kapan ya kerumah. Mas Aziz. Yuk Mas. Siap. Aku ajak bulan nanti kerumah ya. Oke nanti kita lanjut lagi. Kita baru kita di Opera Panjapan Live. Ya. Hei. Hei. Heep. 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 Heep.